Jadi kali ini gua lagi diajak jalan sama Juragan Cana Eta, dia yang aja menjalan Dia katanya mau praktir-praktir semua yang ada di Matar, orang-orang Bisa baik Mau penyedit banyak praktir seorang pasar? Makanya kita cari-cari yang goceng Hehehe, seribu satu Gokil, gokil Umba, gimana sih rencana? Kita rencana mau makan siang, tapi karena telat ini Kita tadi habis nonton bareng sama Abang Budi Jadi kita jadinya makan sore Ini rame banget Oh iya, makannya, makan apapun itu kalau bersama-sama teru Pasar apa namanya? Ini pasar parung Pasar parung Pasar parungnya, kalau di dalam kan pasar iman biaknya Kalau di sini, sembakonya lengkap di sini Jadi parung itu dekat ya, selain ikan bias Sama pasar tradisional juga Iya, ini jadinya pasar tradisional nih Lengkap dan tradisinya berdekatan Jadi ke sini nggak harus kita beli kaki ya, tapi Permungkapan rumah juga ada Sayur-sayur banyak ya? Ya, ikutan rumah tangga juga banyak Ini kita liatin suasananya kalau sore Ini suasana sore pasar parung nih Oke Ini bisa ada apaan aja Kalau malam suasananya gimana? Ganti? Kalau malam suasananya ganti lagi Tapi kan memang mendominan di sini sampai sore Kalau malam itu sore Jarang adanya malah subuh Subuh itu di samping Oh subuh Pasar tradisionalnya Banyak cewe? Oh udah pasti Saya mau buat penambahan pos 2 Haaah Gimana buka? Gimana buka? Gimana buka? Gimana buka? Gimana buka? Gimana buka? Gimana? ada banyak orang lain yang bingung mau makan apa? besok kita makan apa tapi kita bingung apa yang mau kita makan iya jadi harus bersyukur kita ya, karena tetap masih bisa memilih mau makan apa kalau yang di luar sana banyak kan buat makannya pakai apa saya makan apa jadinya apa aja pokoknya? jadi ini suasana di Pasar Parung selain pasar ikan hias disini juga banyak pasar tradisional yang memang berdekatan sebelah ini ada pasar-pasar tradisional yang buat pasu-pasu ini buat sayur-sayuran bukan gitu kan? bukan? bukan ya? iya bener-bener Pasar Rakyat jadi di Pasar Parung ini komplit teman-teman Pasar Parung itu luas ini tuh jatuhnya pasar yang baru yang lama disana banyak jadi ya? banyak sana ada lagi ada beberapa ada beberapa apa sih namanya ya? area lah ya jadi ada bloknya masih banyak ya? makanya biasanya kalau yang gak biasa itu akan sulit seharinya bang sulit banget bahkan banyak orang Parung pun yang apa bahkan banyak orang Parung yang gak suka ikan hias dia gak tau loh ternyata ada pasar ikan hias gitu agak susah yang pasti di Parung itu patokannya pasar ikan hias ada pasar tradisional dan sebelahnya lagi pasar ikan hias Parung itu juga dekat terminal dis oh iya ada yang bilang ke dua kalau naik kereta tuh dari luas ke Pasar Parung dari mana sih bang? kereta apa nih? kereta KRL kalau KRL lebih enak naik turunnya di ini di depok depok baru ya? jauh dong dari depok baru nanti naik angkot yang ke Parung oh gitu naik angkot ke Parung itu Rp12.000 sekitar setengah sampai setengah jam sampai 45 menit lah ya 45 menit 30-45 menit satu kali naik angkot? satu kali cuma nanti kan turunnya di depan tuh untuk sampai kesininya lagi harus jalan kaki lah jalan kaki sekitar oh jadi turun yang di depan pohon gede itu ya? pohon jublak iya di pohon jublak oke disuruhnya di pasar yang depan nah nanti kesininya kalau naik grep bisa naik ojek bisa jalan kaki juga bisa sih iya sebenernya kalau yang tahu bisa motong-motong kalau yang nggak tahu itu yang susah sekitar 10-15 menit lah kalau jalan nah ini dia teman-teman jadi kalau buat teman-teman yang mau ke pasar ikan hias Parung disini juga ada pasar tradisional ini habis belanja apa nih? ini beli plastik beli plastik wah ini kan lengkap buat ikan ya? iya disini lengkap buat makan mau ikan mau beli kebutuhan sembako apa semuanya ada lengkap banyak ya banyak pilihannya banyak tempat nyebrang 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 eh mau kemana? kayaknya mau keliling ya? iya eh mantap eh mau kemana? kayaknya mau keliling ya? ini ini tem kalau udah ketemu udah ketemu batu seger dia biasa buat pemanis jadi nih lagi pada mencari batu jadi kalau ada yang batu iya kalau ada yang ikan iya kalau ada yang ikan biasanya main ikan kok pada ngeliat batu iya jadi tadi kan mau enggak, nggak opening dulu udah opening jadi rencananya kan tadi awal kalau mau cari makan iya ada batu ahli mau pilih dulu siapa tahu ada yang suka ya kan? ada yang mau beli? iya ya kalau ada yang cocok ya juga kita beli banyak banget tinggal pilih cakep ya dulu jadi keliling di pasar ikan hias huh? keliling di pasar ikan parung ya keliling di pasar parung memang keliling di pasar parung memang banyak ada macam-macam ya jadi ini lah teman-teman suatu sana di pasar ikan hias parung dan ternyata itu bukan cuma ikan ada pasar tradisional ataupun pasar-pasar lainnya seperti ini nih ini namanya apa yang? ken di? pasar apa juga? pasar parung? kalau di sini pasar seni dan eh pasar seni kalau kerajinan tangan ya? iya kerajinan tangan semua ini kan ada ulekan ada macam-macam parung itu ya? macam-macam jadi biar teman-teman tahu di parung itu bukan cuma ikan pasar ikan aja tapi di sini banyak jenisnya selain apa namanya pasar tradisional ada juga pasar seni oh pasar seni itu ada golok-golok juga itu ada ayam sekarang ini kan kalau kita kebetulan banget ini bisa gabung sama konten kreator yang lain ini bisa banyak lah di sini ini ada eh ada ada youtuber gua mau keliling pasar parung nah tadi habis dari pasar ikan hias parung oke ternyata banyak pasar-pasar tradisional dan deketnya deket-deketan sama ya jaraknya jadi kalaupun ke pasar ikan hias parung mau belanja kebutuhan rumah tangga ya betul lu beli kerajinan tangan bisa sekalian ya bisa sekalian ya begitu komplitnya ya pasal dengan hias parung ya oke di sini juga ada parfum ternyata bang ada parfum ada tanaman-tanaman hias juga tuh lengkap nih temen-temen jadi gua nge-vlog keliling parung terus lu mau kemana kita cari makanan yang enak pak cari yang enak yang mahal siapa? ada banyak ya banyak ya ini 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 segedar informasi bagi temen-temen yang mau ke pasar parung atau menuju ke pasar parung sebenarnya ini kalau kita cuma pasaran jangit parung ada sedih banyak yang melihat lain ada 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 di mana di mana di mana eng eng ini sampai sini stoknya sudah berubah kayaknya oh iya beda kalau di sini mah banyak kan kiosk-kiosk makanan oh bukan jualan bukan iya kiosk makanan yang banyak walaupun radiusnya masih deket dari pasar namun di sini lebih mendominan itu penjual makanan makanan jajanan lah ya kayak macam jajanan pinggir jalan gitu ya iya betul 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 ini kita jalan lagi ke daerah mana ini nah ini kita ini ada macam boot court ya iya boot court nih tapi kayaknya belum buka semua bang belum buka ada mana Oh iya tuh enggak tahu dia di mana di mana enak ini enak ini cocah mie tuh dia makannya goreng Aku lele ooo eh jadi kalau tadi kita keliling parung sekarang mampir mampir dong makan dulu makan dulu jadi tadi kan kita dari jam kurang lebih hampir setengah jam kita muter-muter nyari makan pilihan kita jatuhnya disini salah satu reaksi makanan di pasar parung ayam bakar lamongan ya dan disini pilihan menunya banyak Oke ya ya pasti cakep Hai ayam bakar lamongan banyak pangan udah pada ngumpulnya dari tadi apa dari kemarin dari kemarin gue tau keliling-keliling ternyata nyambes ini juga nih gue sama aja nih ya sama juga lagi ini bukan di situ Oh iya bukan ini plok keliling simunir plok simunir simunir siapa Hai daeng makan apa ya sana sana goreng sana goreng lele itu enggak peri ngomong peri aku ngomong peri biasa biasa ayam oke temen-temen kita lanjut makan ini ada yang disibuk woy kang marco edit ini makan-makan ayam bakar pakai hati bakar Oh iya Bang ini ada cerita biasanya seru kalau masih cerita jadi kemarin pas saya ikut sama Ronald lagi acara pasang panggung itu kan kita mampir tuh semua di di KFC Bang ikut rumah Ronald saya sempat marah-marah tuh ini ada orang ini saya pun ikut marah dengernya kalau nggak ngete jualan nggak usah jualan saya bilang Saya marah dengan anda, saya marah dengan anda Buktinya, pinggir jalan ada, hati yang kelak Sama khusus Saya sudah serius dengerin Oke teman-teman itu memang Buyunan-buyunan dari udara ayam Kita mau makan dulu Kita langsung ke vlog berikutnya nanti setelah makan Oke teman-teman, nah jadi setelah makan di pasar ayam makan lambangan Kita lanjut jalan ke pasar ikan hias parung lagi Yang ada di daerah parung pastinya Nah ini tadi saya habis keliling-keliling Dan banyak banget ternyata Di sini itu penuh dengan kebutuhan ya Mau apa aja ada Kamera gua kebasahan Kebasahan Tim Boba Tim Boba Tim Boba Gimana? Gak ada Nah jadi seperti ini teman-teman Ya pokoknya kita ngayap-ngayap aja ya Ngayap, ngayap namanya juga ayam Merayap ke pasar-pasar Karena aja lah Mereka berdua Betul Tentu Nah jadi kita lihat Mereka berdua Tentu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!